Anda menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Josy Nikol. Pemirsa Aksi Buru mengawal putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini masih berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Nadia, bagaimana jalannya aksi buru saat ini dan apakah putusan uji materi telah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat sore, Josy. Ribuan buruh yang terdiri dari serikat pekerja KSPSI, FSMPMI, KSBSI, dan sejumlah serikat buruh lainnya saat ini masih memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sejak pukul 10 pagi tadi. Dan seperti yang kita dengar bersama-sama tadi pernyataan dari Presiden KSPSI, Said Iqbal, mengatakan ada sebanyak 2.000 buruh sejabur tabek yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa hari ini. Tentunya untuk mengawal bersama-sama putusan atau pembacaan putusan dari uji materi makamah konstitusi terkait undang-undang cipta kerja. Dapat dilihat belakang saya saat ini, para buruh ini menggunakan seragam dan membawa bendera serikat pekerjanya masing-masing begitu mendengar bersama-sama pembacaan putusan uji materi makamah konstitusi khususnya terkait nomor perkara 40 tentang klaster ketenaga kerjaan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2003 mengenai penetapan perpu, nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Ada pun tujuh jugatan atau fokus utama dalam aksi unjuk rasa pada hari ini diantaranya para buruh meminta adanya pencabutan upah murah dan pesangon murah. Mereka juga menolak tenaga kerja asing yang tidak berkompeten atau tidak memiliki izin. Ini masuk dan bekerja di tanah air. Mereka juga meminta PKWT atau yang kita kenal sebagai karyawan kontrak. Ini memiliki ketentuan yang jelas lantaran hingga saat ini seperti yang kita ketahui masih banyak buruh yang hanya dikontrak 1 hingga 2 bulan begitu. Dan tadi juga disinggung terkait waktu cuti dan istirahat yang jelas. Begitupun juga terkait outsourcing. Tadi dari saya tidbal sendiri ini meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menepati janjinya terutama terkait untuk tidak menggunakan sistem ekonomi neoliberal begitu. Jadi disampaikan untuk outsourcing ini dinilai merupakan bagian dari neoliberal dan neokapitalisme. Lantaran outsourcing ini adalah layaknya memanfaatkan para pekerja atau tenaga manusia untuk diperlakukan selainnya budak atau slavery. Dan tadi juga telah dibacakan begitu oleh majelis hakim seperti kita dengar bersama-sama di kawasan patung kuda ini di mana ada sejumlah pertimbangan yang telah dibacakan. Jadi kalau tadi Jose mempertanyakan apakah putusan sudah dibacakan begitu ada pertimbangan yang sudah dibacakan majelis hakim diantaranya adalah terkait cuti panjang yang seharusnya kembali disesuaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada juga terkait upah sektoral yang sebelumnya ditiadakan sejak tahun 2020 dan kini diharapkan kembali diterapkan sesuai dengan pasal yang sama yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti yang kita ketahui harusnya berdasarkan ketentuannya upah sektoral ini harusnya minimal 5% di atas dari upah minimum provinsi. Dan tadi juga disampaikan oleh Syait Iqbal langsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat apabila nanti gugatan ini tidak sesuai dengan atau hasil putusannya tidak sesuai dengan keinginan para buruh begitu maka akan dilakukan aksi lanjutan yakni aksi mogok nasional yang akan diikuti oleh 15.000 buruh dari seluruh Indonesia dimana para buruh ini akan menghentikan produksi dan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka dimana untuk para buruh ini terdiri dari buruh pabrik, perusahaan, pelabuhan termasuk para pekerja di bandara dan transportasi publik. Kita akan terus mengawal jose bagaimana nanti berjalannya ataupun putusan dari Mahkamah Konstitusi dan bagaimana aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Sementara demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan Patungkudai Jakarta Pusat kembali ke studio. Terima kasih Rekan Nadia Soraya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!